Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudi dari Diari Ocol. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya tentang mengembangkan bisnis saya sendiri. Jadi video ini adalah video kedua dari sebelumnya membangun usaha dari nol ya. Di video itu membahas bahwa disarankan bagi penonton untuk belajar dasar-dasar digital marketing dari Google ya. Gratis belajarnya ya. Jadi langkah selanjutnya setelah misalnya sudah Anda belajar, sudah tamat itu materinya itu yang saya lakukan waktu itu adalah membuat website ya. Kalau untuk jualan itu kita usahakan landing page. Landing page itu maksudnya dia khusus untuk jualan jadi dia satu saja di sini halamannya yang isinya pertama-tama menceritakan masalah yang di alami pelanggan. Terus solusi yang kamu tawarkan atau hal-hal seperti itu ya. Nah kalau ini kan banyak menu-menunya ya. Jadi usahakan landing page itu nggak ada hal-hal seperti ini. Jadi fokus ke satu halaman itu saja biar pelanggan itu tidak terdistraksi ke mana-mana ya. Nah sebelum kita menentukan membuat landing page kita nanti disuruh namai domain landing page kita. Sebelumnya itu kita ke sini dulu ke Google Ads ini ya. Daftar pakai akun Google Anda. Lalu nanti masuk ke sini. Ini saya pakai yang lama ya. Lalu pilih alat dan pilih keyword planner. Kemudian pilih ini kata kunci baru ya. Misal kita punya usaha kopi ya. Terus kita pengen jualan kopi. Nah kita ketik dulu di sini kopi gitu ya. Kopi oke. Dapatkan hasil. Lalu di sini muncul penelusuran yang berkaitan dengan kopi. Di sini ya sampai banyak lah pokoknya. Kita urutkan berdasarkan yang terbanyak. Nah ini ada yang paling banyak adalah kopi kenangan ya. Sampai 100 ribu sampai 1 juta. Nah usahakan nama domainnya itu yang ada kata-kata di sini. Misal dari 1 sampai 20. Cari aja misal di sini kopi susu gitu ya. Atau bijikopi.com bisa jadi ya. Atau belikopi.com. Pokoknya intinya jangan sampai juga bertabrakan dengan sebuah merek. Kalau kita bikin kopi kenangan pasti nanti kita dituntut juga. Jadi usahakan yang ada salah satu kata kunci ini ya. Oke sudah-sudah dapat nih misal nama untuk domain kita. Kemudian selanjutnya adalah kita menuju orang yang jual landing page. Kita searching di Google jasa landing page. Banyak di Google ini ya dari harga 500 ribu pun ada. Sampai yang paling mahal berapa? 10 juta. Nah cuman untuk memastikan supaya nggak ketipu ya. Anda harus hafal juga sebuah website namanya Whois. Nah Whois ini untuk ngecek seperti kapan website itu dibuat. Kita klik aja salah satu ya ini Whois nih. Harusnya di sini ditulisnya. Tokopedia.com ya. Oke di sini kita bisa lihat Tokopedia.com ini didaftarkan 2008 ya. Bulan Mei tanggal 30. Nah itu salah satu indikator tempat jualan website landing page itu tidak akan menipu kamu. Karena dia udah lama usaha. Kemudian dia punya media sosial yang terhubung di website-nya. Jadi kita bisa cek juga tuh media sosialnya. Tapi kalau kamu pengen nggak mau ambil resiko, bisa juga ke sini. Oke ini adalah Facebook. Jadi ini semacam website marketplace untuk jasa-jasa yang kita butuhkan. Tik aja di sini landing page. Enter. Nah maka di sini ada berbagai freelancer yang menawarkan jasanya. Jadi di sini lebih aman ya. Karena buat dulu, lalu kalau sudah puas nanti kita bisa nego apa yang kurang, apa yang ini ya. Bayar terus. Terserah mau pilih yang mana. Langkah selanjutnya adalah ya nyiapin deskripsi produk yang berhubungan dengan produk kita. Kayak harganya, kelebihan produk kita. Atau misal kelemahan dari produk saingan. Kemudian kita ceritakan atau mungkin pengalaman bagi pelanggan yang kurang mengenakan dengan jasa tertentu atau produk tertentu. Nah kita ceritakan semuanya. Biasanya itu diminta oleh yang bakal bikin landing page Anda. Jadi dia urusan desainnya nanti itu urusan dia. Tapi yang saya sebutin barusan itu Anda yang harus pikirkan. Oke sudah. Dibuat semua deskripsinya. Langsung kasih ke yang buat landing page. Biasanya satu hari mungkin, dua hari, tiga hari atau paling lama seminggu ya. Nah ada lagi yang penting yang ingin saya perlu tambahkan ya sebelum kita memilih sebuah freelancer atau jasa pembuat website itu. Hal-hal seperti ini misal. Nah balik lagi ke sini ya ke website Kemenko. Di sini ada hubungi kami ya. Apakah jasa Anda membutuhkan untuk tombol seperti itu? Siapa tahu kan. Ada tombol WhatsApp mengambang ya. Jadi orang itu bisa langsung hubungi ya. Kemudian apakah jasa yang Anda terima itu termasuk password dan username kontrol panel atau cuma admin WordPress saja. Jadi kontrol panel itu gunanya kalau misalnya email Anda itu harus sama dengan domain ini ya. Misal di sini domainnya itu kan Kemenko.go.id ya. Nah jadi kan seperti ini emailnya itu Kemenko.prime at Kemenko.go.id sama ya. Membuat lebih profesional kalau seperti ini tuh. Atau kalau Anda nggak masalah pakai Gmail saja ya nggak masalah juga kontrol panel itu. Kemudian biaya ya jasa buat landing page itu. Berapa biaya jasa buat landing page itu dan biaya tahunan untuk landing page itu. Jadi biasanya untuk tahun pertama itu sudah termasuk di biaya yang awal itu. Tapi untuk tahun kedua dan seterusnya itu kita harus bayar berapa gitu. Dan biasanya lebih murah dari yang kita udah bayar. Terus ada fasilitas misal dibantu nggak SEO websitenya. Nah apa yang dimaksud dengan SEO itu? Ini adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik website kita. Jadi misalnya kita balik lagi ke sini ya. Nah di sini yang tadi saya sebutkan di atas ini domainnya ada kata nama Borobudur ya. Kemudian di tulisannya juga harus dipastikan ada nama Borobudur juga. Terus di salah satu menu ini ada Borobudur. Nah itu salah satu dari trik-trik SEO seperti itu. Memastikan website itu punya fokus. Jangan seperti ini misal domainnya Borobudur tapi isinya mungkin entah bimbel matematik atau apa. Nah itu kan udah kacau namanya. Jadi harus konsisten. Kemudian pastikan websitenya itu mobile friendly gitu ya. Karena kebanyakan orang sekarang ini kan mau akses website itu dari HP. Jadi pastikan nggak berat gitu ya. Kemudian lihat CS-nya itu customer service-nya itu apa first response atau nggak. Itu juga sangat mempengaruhi. Terus ditanya juga tuh kalau misalnya ada trouble dengan websitenya. termasuk pelayanan setelah website itu jadi ditanyakan juga. Oke saya pikir sudah cukup. Itu hal-hal yang saya sebutkan di atas ya. Jadi kalau untuk hal-hal lain mungkin bisa ditanya di kolom komentar. Habis ini kita lanjut ke setting apa ya. Google Ads atau Google Analytics. Oke terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.